Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 29 Mei 2023 Berita utama pemekaran daerah jadi jualan Daerah pemilihan tujuh DPRD Sulsel yang hanya terdiri dari satu kabupaten membuat tensi persaingan antar calon legislatif akan sangat panas Karakteristik dari Kabupaten Bone yang mempunyai kultur dan dinamika tersendiri akan menjadi tantangan tertentu yang akan mempengaruhi kontestasi politik para calon legislatif Sejumlah petahana juga terlihat akan mewarnai pertarungan didapil tersebut pada pemilu 2024 mendatang Berita kedua datang dari mahasiswa Universitas Hasanuddin kirim pesan permohonan maaf dan tak jadi bunuh diri Vicky Darmawan, salah satu mahasiswa kedokteran Universitas Hasanuddin dikabarkan telah hilang kontak sejak beberapa waktu yang lalu dan hingga kini belum diketahui keberadaannya Pihak keluarga juga telah melaporkan kasus hilangnya Vicky Darmawan kepada Polres Tabes Makassar sejak 25 Mei kemarin Sebelumnya, Vicky Darmawan juga sempat mengirimkan pesan permohonan maaf dan tak jadi bunuh diri kepada ibunya Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas 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 Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas